Intro Hari kedua libur lebaran banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata Seperti yang terlihat di objek wisata Kepala Bandar Taram, Kebupaten 50 Kota ini Terlihat dipadati oleh pengunjung Kebanyakan pengunjung berasal dari luar daerah Seperti Riau, Medan, Palembang dan pengunjung lokal Umumnya pengunjung yang datang merupakan pengunjung keluarga Dari mana nih Bang? Masih di Sumbar, Sumbar, Sumbar juga Terima kasih Bang? Terima kasih Bang? Iya Kesini dengan keluarga Dan keluarga? Iya Rame ya Bang? Rame Bang, ada 3 mobil lah Tidak ada 3 mobil? Iya Kemudian kita ngomong ke sini Iya Jadi Bang? Iya, mumpung lebaran, udah 2 tahun gak pulang kan? Nah Kadang kayak orang burung lepas dari lapas kita gitu Kita murah lah Murah meriah Mereka enak Berenang kan? Tinggal berpikiran gitu Nah Sementara itu, sebagai antisipasi dan pengamanan objek wisata Kepala Bandar Pihak pengamanan dari Kepolisian, Pol PP, APBD dan tenaga medis diturunkan ke lokasi Selain itu, terpantau kunjungan yang padat membuat akses masuk wisata mengalami kemacetan yang panjang Kepolisian, Pol PP, APB dan tenaga medis diturunkan ke lokasi Melonjanya pada hari ini, hari Selasa Jadi, untuk itu, kami bermohon semua bersoal bersama Tentang jangan-jangan ada yang terjadi, hal-hal yang tidak diikinkan Jadi, untuk APS Kepala Bandar Lengkap Sebenarnya Dari Kepolisian, 9 orang Dari Inas Berhubungan, 2 orang Dari Pemimpin, 4 orang Dari Kepolisian, 2 orang Dan juga dari Inas Sihasan, 2 orang Dari Kabupaten 50 Kota, Afriendi, Padang TV